Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nuriti Ari di video kali ini aku akan memberikan menu yang simple dan pastinya tuh enak banget buat kalian yang suka enoki, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman untuk resep selengkapnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir ya semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton, terima kasih disini aku udah sediakan 2 siung bawang putih, kemudian ini aku iris-iris seperti ini dan aku cincang kasar ya teman-teman lalu sisihkan lanjut aku sediakan juga 1 lonjer daun bawang, kemudian aku akan iris-iris ini aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya, untuk kalian yang gak suka daun bawang, bisa di skip karena aku mau bikin yang versi pedas jadi ini aku akan kasih irisan dari cabai rawit oh ya teman-teman, ini kalau di tempat itu cabai rawitnya tuh modelnya kayak gini ya, beda kalau dengan yang ada di Indonesia yang kecil-kecil jadi mohon pengertiannya aja, nah ini aku kasih agak banyakan ya karena aku lagi pengen makan bedes lanjut, ini aku akan tambahkan 1 potong sosis ayam, karena kebetulan sosis ayamnya tuh agak gede, jadi aku gunakan 1 potong aja ya, kemudian ini aku akan iris serong kayak gini, kalian bisa gunakan sosis daging sapi juga boleh ya kemudian disini aku udah siapkan jamur enoki, ini udah aku buang bagian yang bonggolnya kemudian aku akan suir-suir kayak gini ya teman-teman baru nanti aku akan rendam sebentar untuk jamur enoki nya aku cuma gunakan satu bungkus aja ya, tapi kalau kalian mau yang versi agak banyakan bisa kalian banyakin untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan disini ya teman-teman, ini ada tambahan tepung tapioca atau tepung maizena kemudian ini aku akan tumis perbungguannya, ini yang untuk bawang butihnya aku tumis sebentar sama, dan bawangnya yang bagian putihnya juga aku tumis ya tumis sampai aromanya keluar kalau udah kecoklatan kayak gini tinggal masukkan sosis ayamnya dan percabeannya ya kalian bisa gunakan juga cabai rawit hijau ya teman-teman ini tumis sebentar sampai aroma pedasnya itu keluar nah kurang lebih seperti ini ya kalau kalian suka bakso bisa ditambahin bakso ya teman-teman kalau udah seperti ini tinggal tambahkan air untuk tekaran airnya kalian sesuaikan ya kalian mau yang kuahnya itu banyak atau yang kuahnya nyemuk ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja kemudian ini aku akan tambahkan perbumbuannya, ini aku tambahkan saus tomat, untuk saus tomat sama saus cabai pedasnya ini aku tambahkan sekitar 1 sendok makan ya kemudian aku tambahkan juga saus tiram, ini setengah sendok makan kemudian aku tambahkan juga kecap asin, setengah sendok makan lalu aku tambahkan juga kecap manis, setengah sendok makan ini aku kira-kira aja ya teman-teman karena untuk makan sendiri aja kemudian aku tambahkan sedikit gula aduk-aduk ya biar tidak menggumpal kemudian aku tambahkan 1 sendok teh adu jamur kemudian setengah sendok teh garam lanjut ini aku tambahkan sedikit lada wabutih ini aku dengan lada bubuk ya aduk-aduk nanti tinggal kalian koreksi rasa aja ya kemudian aku masukkan jamur enokinya ini tadi untuk jamur enokinya udah aku rendam sekitar 10 menitan ya baru aku bilas menggunakan air bersih ini untuk jamur enokinya itu cepet banget matangnya jadi tinggal ditepengkan aja ya biar bagian bawahnya itu cepet matang nah ini udah seperti ini ini tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas tinggal masukkan tepung tapioca yang udah aku kasih sedikit air ini biar kuahnya itu kental dan nyemek kayak gitu teman-teman nah seperti ini penampilannya itu cantik banget kuahnya nyemek gitu nah biar rasanya itu lebih enak ini aku tambahkan minyak wijen ini seikhlasnya aja ya dan terakhir aku tambahkan daun bawang yang bagian hijau kalau udah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya ini tuh gampang dan praktis banget cara bikinnya dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman ini biasanya aku makan segini aja ini bisa mengganti nasi atau mie instan ya jadi buat kalian yang mau hidup sehat kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman atau untuk bikin lauk dengan nasi anget juga enak banget nah sekarang menurutnya untuk icip-icip ya bismillahirmanirovim ini untuk kuahnya itu kental enak dan pedes banget jadi ini untuk anak-anak kalian bisa kurangi cabainya ya dan ini untuk sosisnya itu enak banget jamur enokinya dimakan kayak gini tuh enak banget teman-teman serasa makan kayak mie gitu pokoknya kalian wajib coba di rumah ya oke untuk resep aku kali ini sekiranya sampai disini dulu ya teman-teman kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan jangan lupa juga dukung channel aku biar lebih berkembang lagi dengan terdapatkan like, subscribe, dan komen ya sampai ketemu di video aku selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati